Halo semua, perkenalkan saya Dewa Yumani Prabarin Istia Bintari, nomor 103 dari kelas 11-44. Nah, di sini saya akan menjelaskan menenai satu tokoh yang berperan penting dalam proses meraih kemerdekaan Indonesia, yaitu Kibagus Haji Kusumo. Kibagus Haji Kusumo dilahirkan di kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 24 November 1890. Ia putra ketiga dari lima bersaudara Raden Haji Lurah Hashim, seorang abdi dalam putihan agama Islam di keratan Yogyakarta. Seperti umumnya keluarga santri, Kibagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa kiai di Kauman. Setelah tamat dari sekolah ongkoloro atau tiga tahun tingkat sekolah dasar, Kibagus belajar di pesantren Wonokromo, Yogyakarta. Di pesantren ini, ia banyak mengkaji kitab-kitab vikah dan tasawuf. Kemahirannya dalam sasra Jawa, Melayu, dan Belanda didapat dari seorang yang bernama Ngabahi Sasra Soganda. Dan Kibagus juga belajar bahasa Inggris dari seorang tokoh Ahmadiyah yang bernama Mizra Wali Ahmad Baik. Dalam usia 20 tahun, Kibagus menikah dengan Siti Fatimah, putri Raden Haji Suhud, dan memperoleh enam anak. Salah seorang di antaranya ialah Jarnawi Hadi Kusumu, yang kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi seorang nomor satu di Parmusi. Setelah Fatimah meninggal, ia menikah lagi dengan seorang wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang anak. Kibagus kemudian menikah lagi dengan Siti Fatimah, yang juga seorang pengusaha setelah istri keduanya meninggal. Dan istri ketiga ini memperoleh lima orang anak. Lalu Kibagus Hadi Kusumu wafat pada 4 November 1954 di umur yang ke-63. Menai peran penting Kibagus Hadi Kusumu dalam perumusan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Kibagus Hadi Kusumu ikut berpartisipasi dalam merancang suatu negara merdeka dalam sidang BPU-PKI pada 31 Mei 1945. Kibagus mengajukan konsep tentang membangun negara di atas dasar ajaran Islam. Menurutnya, pertama Islam itu cakep dan cukup, serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara Indonesia ini. Setelah melalui perdebatan yang alot, hingga akhir masa sidangnya BPU-PKI tidak dapat menghasilkan kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia, badan ini lalu dibubarkan dan kemudian dibentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan untuk menjembatani perbedaan itu, dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari sembilan tokoh, yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Subarjo, Yamin, Abi Kusnu, Kaharmu Zakir, Agus Salim, Wahid Hashim, dan Maramis. Dalam sebuah rapat yang alot pada 22 Juni 1945, panitia sembilan dapat mencapai suatu kesepakatan yang dimaksudkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, atau setidak-tidaknya sebagai suatu kertas kerja untuk membahas masalah itu lebih lanjut. Beberapa minggu kemudian, Yamin menyebut dokumen politik tersebut sebagai piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dengan penambahan pada sila pertama hingga menjadi percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun sehari setelah proklamasi kemerdekaan, kesepakatan ini digugurkan atas usul Hatta berdasarkan laporan dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang menyatakan bahwa orang-orang Kristani di wilayah Timur Indonesia tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia jika unsur-unsur formalistik Islam dalam piagam Jakarta tidak dihapus. Usulan Hatta ini disepakati oleh beberapa tokoh Islam, sehingga tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus, dan sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha asa. Tokoh-tokoh Islam yang dimintai persetujuan itu adalah Tiba Gosadiku Sumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimejo, dan Tegu Muhammad Hasan. Kasman Singodimejo, ketua Muhammadiyah Jakarta, yang merupakan anggota tambahan PPKI, ia menerima undangan mendadak pada pagi harinya sehingga ia tidak cukup siap untuk membicarakan masalah itu. Apalagi Kasman bukan pula anggota BPUPKI maupun Panitia 9. Namun demikian, Kasman sangat berperan dalam melunakkan Ki Bagus yang berusaha keras mempertahankan tujuh kata, sehingga Ki Bagus akhirnya mau menerima penghapusan kalimat tersebut. Karena itu, seluruh tekanan psikologis tentang berhasil atau setidaknya penentuan undang-undang dasar sebenarnya terletak pada pundak Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai satu-satunya elemen perjuangan Islam pada waktu itu. Ditambah lagi, Ki Bagus Hadi Kusumo adalah anggota BPUPKI, PPKI meskipun beliau bukan anggota Panitia 9. Alasan saya memilih tokoh Ki Bagus Hadi Kusumo karena beliau adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam berkompromi politik ideologis merumuskan dasar negara. Dan setelah beliau meninggal, pemerintah Republik Indonesia menetakkannya sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015. Oke, jadi sekian penjelasan mengenai Ki Bagus Hadi Kusumo. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Da-da!